Saya minta kerjasama yang bisa terungkap Iya, sebagai orang tua ya Bu ya Itu aja tujuannya Siapa pelakunya itu Saya jauh-jauh dari Jambi Tiga malam medis Saya nunggu berjaga Saya bawa anak kecil Kedinginan Yang namanya penyidik Dalam melihat suatu peristiwa Lengkaian peristiwa yang terjadi Mereka memiliki mood tersendiri Jadi kita serahkan semua Dengan itu kepada penyidik Karena mungkin ada beberapa fakta Yang belum diungkapkannya Terkait perkara ini Jadi apakah mengenai 351, 359 Dan segala macam Ya saya rasa Lebih tepatnya penyidik Karena kita tim konser hukum Mempercayakan sepenuhnya Karena ini Kita lihat Tadi Pak Kasa pun menerima Kita dengan baik Makanya saya sampaikan Saya terkaskan juga sama Pak Kasa Tolong ke depannya Ini dihubungkan Saya cari ditahui Pesan dari ini Antifitas masyarakat Bagi biasa Mungkin kalau menjawab itu Lebih tepatnya Penyidik Karena memang itu Adalah PKP menjadi Harapan Bapak Sebagai korban Untuk di depan Pengecara dan depan Jami Media Kalau saya Kami memang sudah Kamu tahu kami juga Cuma ada Kami Secara kami Itu pun Kami juga Kedatang Tapi Mohon Para Polisi Terima kasih Terima kasih Saya benar-benar, saya benar-benar, saya benar-benar, karena saya sudah melihat kemarin saya kejalanan Bapak, seandainya pun kemana lagi kami mencari keadilan lingkaran di Indonesia ini, kami sudah otopsi, kamu sampai sekarang, bersama-sama jalan-jalan, sayangnya tempat kami tidak ada uang, kami pergi ke sana, karena akhirnya satu bulan, dua bulan kami di sana, kalau belum ketemu Pak Alman, kami tidak ada uang, Bapak, karena sama-sama kami di rumahku, kami tidak tenang untuk kami, Bapak. Jadi Bapak, kami mencari keadilan, Bapak, 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 kami mendukung kepada Indonesia semua, untuk membawa Bapak kepada Bapak Bapak, untuk membantu Bapak Bapak. Karena ini sudah jadi konsumsi publik Tidak ada lagi nama yang ditutup-tutupin Ini saya menyayangkan itu Karena ini sudah 6 bulan Ini sudah ada Terjadi tindak Ada yang menyebabkan importan hingga dunia Sementara kasus ini terus berjalan Dari hasil polresi polres Disebabkan dari belah tumpul Masih ini terjalan di waktu Kenapa polres anal polro besar dunia dunia Tidak dikasih gaji polres lain atau ditutup Apa alasan dari polresi? Mengenai itu Bagaimana berhenti Kebetulan kami disini turun Dari orang umum Yang sebelah kanan ini senior saya Alis Tantalia S.A.M.A Sebelah kini saya Senior saya juga Immanuel Purba S.A. Kami tergabung dalam Timon Manelopoan Setelah saya Meminta maaf dulu kepada Rekadikan teman-teman dia Karena Saksikan lancar Jangan ada lagi berita Sipang Siur Kita buatkan itu satu pintu dia Satu komando Apapun itu Harus satu suara Tidak ada lagi Sipang Siur yang mengatakan Ini kabar Dan segala macam Makanya kami hadir disini Membentuk itu Kita solidkan tim kami disini Untuk mengungkankan otopsi ini Kita pun disini tidak berbeda Sudah memang mengularakan otopsi Makanya saya minta kepada Pihak polresi itu Supaya Dota forensik yang menyatakan Penyebab kematian Karena kami Tim Hotman dan Warman Melalui Bang Hotman Telah memprolet Seluruhnya hasil otopsi itu Dari ketikan dokter Melalui chat WA Kepada Bang Hotman Diteruskannya kepada Tim kita Ada Sampai jumpa Jadi harapan dari Penguasa hukum Tim Hotman Paris Meminta Agar Di Saksi-saksinya Yang Santri Harus didampingi pihak Melibatkan Melibatkan orang tua Iya Itu permintaan kami Iya Memang santri ini Bawa semua Masih Tidak mungkin Dihadarkan pada Situasi yang belum pernah Dihadapinya Siap Polisi dan semua macam Kita tidak menyejikan Dkp belum Meningat Karena bapaknya Baru pulang ke Jakarta Kita juga baru bertemu Sama bapaknya Hari ini Mungkin ke depannya Makanya saya Ini Berita terlebih Kepada Kepada Biar kontes itu Bentuklah Tip khusus Libatkan Nabi disini Libatkan Orang tua santri Yang netral Yang tidak berpihak Tepat Konteks Netral Bentuk Tip khusus Libatkan Nabi Karena biasanya di sini pada setiap kejadian, di lokasi kejadian-kejadian ini. Pemerintah kasar dan pemerintah resikimu korek tepuk. Ada pun poin-poin yang akan saya selatakan kita sampaikan di teman-teman. Ada tujuh poin. Tujuh poin yang kita tekankan kepada korek tepuk dan kita meminta untuk direalisasikan. Mungkin dari tujuh poin ini, sehingga saya dari Tadalia yang akan menyebaikan. Baik, terima kasih. Jadi, seberapa yang saya coba untuk melanjutkan poin berikutnya ya, P.F. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 10. 8. 9. 10. 13. 14. 12. Untuk merilis hasil otoksida detail Jangan ada lagi seperti ini Karena kami sangat berharap sekali Ada keadilan untuk anak bapak ini Sangat berharap sekali Kami meminta kepada Kepada kongres tubuh Ciki Kasek Respirat Bagi dapat mengadakan konferensi pers Dari dokter forensik Yang mengeriksa otoksik korban Serta ahli forensik saja Yang itu membuka serta menjelaskan secara detail Hasil otopsi Menyebab kematian korban Jadi Kemarin berita yang menyebar Itu kan hasil otopsi Dokter forensik menyebutkan kepada Sekarang kita kembalikan Karena polisian Untuk memukap sendiri Dokter forensik yang langsung membicarakan ke publik Apa saja hasil otopsi Terhadap korban Sehingga berita yang tidak sempat selur Akurat Dapat terpercaya Selanjutnya saya Yang menyatakan Bihak ini Bihak ini Maka itu yang coba saya uruskan Maka setelah ini kita bangunlah Komunikasi lebih intens lagi Antara pihak Kauan-kauan dan kauan-kauan Dengan pihak kepolisian Dan kita butuh juga Partisipasi Kapisipasi rekan-rekan media Untuk satu suara Mengawal kasus ini secara kembang Karena kami sangat menyayangkan Ketika ini bisa terjadi Ada lagi rekan-rekan media Diterapkan oleh pihak kudusia ini kan tentang pasal 351 yang pengelolaian, laporan pihak luar itu kalau tidak salah sejauh tentang 359 terkait dengan pengelolaian yang menyebabkan kematian. Nah kalau dilihat kan 359 sejauh mungkin sudah ada yang persangka kalau pasal 359 yang diterapkan. Dari pihak kudusia hukum melihat ada perkisaran yang dilakukan penyedik tidak terkait dengan pasal-pasal yang diterapkan dalam pasal ke sini sehingga ini kemudian berjalan lebih lama. Ya PR masyarakat juga, PR konteks juga, kenapa sudah terjadi satu kemasalahan di sini? Tidak ada pelasmu pada saat ini, sampai detik ini, sampai kompensitas ini, belum ada pelaku. Itu yang menjadi misteri sampai detik ini. Makanya rekan-rekan media juga kami minta lebih aktif untuk mengungkap perkara ini. Mungkin rekan media ada yang ingin bertanya. Karena kami bukan pemeriksaan itu pun ada glue yang baru yang belum terungkap dari asiatopsi itu. Makanya biarkan dokter forensik yang mengungkapkan, rilislah itu. Kapan di depan? Kami minta tadi kepada Pak Kasat secepatnya. Secepatnya ya? Supaya apa? Supaya kita aminkan dulu-dulu hasil asiatopsi itu. Supaya kita bersama-sama yang meyakinkan hasil asiatopsi itu. Seperti itulah adanya. Tidak ada lagi situasi. Memang pernah, kalau kita sudah ada penganian. Apakah ada yang terjadi dan segala macam? Biarkanlah. Yang berbenarnya mengomentari itu. Namun harinya belum ditentukan tadi Pak. Kalau hari nanti, ke depannya pasti disampaikan oleh Pak Kasat. Karena kami juga sudah bangun komunikasi. Setelah ini, apapun itu nanti kita sampaikan juga kepada orang-orang kompan. Mengenai selanjutnya apa langkah-langkahnya. Jadi rekan-rekan media tidak ada lagi yang namanya tutupan perkara ini. Kami media dari mana mendapat informasi ini Pak? Nanti biar pihak kedokteran bisa untuk mengungkap di publik biar kami. Di publik biar tahu tadi. Di siapa kami mengambil informasi nanti. Kalau rekan-rekan media mungkin ada WA dari Forrestumbo. Jadi ada perumahan Forrestumbo. Jadi mereka nanti juga akan memintakan kepada Pak Kasat. Apapun itu mengenai apakah gila perkara terbuka. Jadi rekan-rekan media harus dikebarkan dulu. Sebelum? Sebelum. Sebelum. Dilakukan untuk pembukaan rumah. Jadi rekan-rekan media, makanya saya sampaikan secara tegasan juga disini. Kedepannya harus ada. Kami bertemu Pak Kasat Srim. Menyampaikan tujuh poin. Yang diantaranya kami meminta gelar perkara lagi. Gelar perkara secara terbuka. Di mana kami pilih kuatnya pun Hotman 911 juga dikocertakan. Kalau disarkas juga dikocertakan. Agar karena perkara ini sudah masuk karena pabrik. Konsumsi pabrik. Jadi kita harus melakukan penyelidikannya dengan cara terbuka. Selanjutnya itu no point nomor dua. Kami meminta untuk perkembangan perkara ini agar selalu terbuka secara umum. Apapun hasilnya, apapun yang didapatkan dalam penyelidikan uang diberitakan. Karena dinantikan masyarakat semua. Seluruh Indonesia. Poin pertama ini kami meminta untuk gelar perkara secara terbuka. Serah ras dengan yang disampaikan dari Kabupaten Rumah, yang mengatakan gelar akan terbuka secara umum. Gelar akan dilakukan paling lambat hari sasa. Nah kita minta itu dibuka secara publik. Itu poin pertama. Poin kedua disini saya sampaikan. Kami minta untuk selanjutnya perkembangan perkara ini. Agar dapat selalu terbuka. Apa itu perkembangan setelah ini? Keluarga media harus tahu. Kita pengacara dari sini dalam lingkungan anak setelah ini. Poin ketiga. Meminta kepada Kapolres Tepo, Cekit Kasarpes, untuk dapat mengadakan rekuperansi kita tadi yang disampaikan oleh dekan saya tadi. Penyidik untuk melibatkan orang tua dalam hari ini. Orang tua santri. Orang tua oleh murid yang netabene sekamar, tak berdua. Jadi kita minta penyelisaan orang tua juga ikut serta. Karena bahasa orang tua dan bahasa penyidik itu kan berbeda. Sekarang setelah ini kan belum berungkap. Belum ada tersangka tertutupnya yang belum ada. Cuma, makanya kita harus bersama-sama dan dapat tasak test screen, juga menyampaikan yang bersama-sama, bersama-sama untuk mengungkap rambut ini. Bekerja sama kita, sama-sama media, semua informasi terbuka secara dalam-lam agar terungkap selesai kasus ini. Itu saya kembali dengan kepada Orting. Juga gini, bawa tegakkan negara-negara media. Kami percaya sumber itu. Kami pengen sumber yang valid. Itu dari pihak kepolisian. Rilis cepat sesetipu ini. Ada apa yang terjadi di sana? Dan perintahnya mungkin, kami meminta untuk lebih mendalami terkait keterangan satri, serta pengurus pada saat kejadian berada dekat atau bersama korban pada saat kejadian. Yang menambahkan dari yang disampaikan oleh sekalian saya tadi, libatkan orang tuanya. Karena apa? Satri ini rata-rata berumur, dia di bawah umur. Dengan adanya kondisi yang tidak pernah dialami, santri ini dibawa ke polsek untuk dimintai, dan segala-galanya. Tidak ada mungkin satu yang tidak direngkapkannya di sana. Itulah peran orang tua. Kami sangat menyerangkan peran orang tua di sini. Karena ini sudah menjadi PRS, karena dia yang berhak merilis hasil dari otopsi mentia. Jadi detail lah. Tidak ada yang namanya putus-putus informasi itu. Yang kelima, eh yang keempat, kita mengintra pihak konfes agar lebih aktif dalam membantu pembuatan perkara ini. Yang kelima, mengintra klinik ringgo medical center untuk dokter yang memperiksa korban untuk dapat membuat konfresi PERS serta mengklarifikasi terkait surat keterangan kematian korban. Yang keenam, kami meminta agar kepada penyidik agar penyidik, PORES, KASAKRES agar dapat merilis rekaman CCTV. Karena kita sama-sama aminkan bahwasannya. Tadi mau dibutuhkan untuk saksi seluruh ibu ya, ibu atau bapak yang saksi. Sentri. Iya, itu berapa saksi Pak yang hadir di saat di PORES? Oh iya. Ini menyampaikan, tadi malam saya juga melihat di suatu video, Kabupaten Pumas Kolda itu sudah menyampaikan, saksi yang sudah diperiksa itu sekitar 47 orang. Nah, jadi biar tidak sempat siur berita kami kan. 47 orang, kita ambilkan bersama itu. 47 orang, 36 di antara adalah santri, 9 pengurus konfes, 1 dokter dari Medical Center di Pobucang, 1 lagi dokter dari Insulif. Itu saksi yang sudah diperiksa. Makanya saya sampaikan di sini, santri ini masih di bawah umum. Tiba-tiba ke orang tuanya. Karena belum pernah dia merasakan dipanggil ke polisi ya, di BAP dan segala macam. Mungkin ada duga-dugaan ketakutan, hingga menikmati kemongan. Ibu, setelah Ibu menemui pengacara Hotmart Paris yang ternama sampai di Jakarta, harapan Ibu ini kan sudah sampai tepul lagi nih. Harapan Ibu, pengamian Ibu? Ya, saya minta kerjasama yang bisa terungkap. Iya, sebagai orang tua ya, Ibu ya? Itu saja tujuannya. Siapa pelakunya itu? Saya jauh-jauh dari Jambi. Tiga malam, saya bawa anak kecil, kedinginan, naik di belakang, lagi. Jadi setidaknya setelah bertemu Pak Hotmart Paris, setidaknya sedikit agak meringankan ya, Ibu ya? Misalkan, banyak sekaliannya. Banyak sekali ya, Ibu ya? Dan polisian juga sekarang turun terjun semua, Pak. Dari tim-tim TV Corner, coba semuanya, stop dulu kerjaan lain, fokus ke perkara ini. Iya, setelah Ibu dari korban bertandang ke Bapak Hotmart Paris ya, di situ baru terjadi reaksi untuk penjelasan atau mengungkapkan hasil-hasil otopsi itu ya, Ibu ya? Terima kasih telah menonton!